Halo viewers, welcome back to our YouTube channel Bungkeloexpress.com terkini. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Haryanto. Haryanto tuh Haryanto nih Pak? Pak Haryanto. Haryanto, tapi biasa dipanggilnya Yanto. Nah, jadi Pak Haryanto ini dari REI atau Real Estate Indonesia. Bener nggak Pak? Bener. Nah, mungkin Bapak boleh deh kenalan dulu sama viewers kita di sana. Ya, saya dari Sekjen DPD Reprovisi Bengkulu. Yang berdemisi lini di Bengkulu ini. Yang nama saya Pak Haryanto. Yang sering dipanggil Danyanto. Danyanto, terkenangnya Danyanto ya. Danyanto. Dan, jadi sudah berapa lama Bapak menjadi Sekretaris General REI ini Pak? Satu tahun. Satu tahun? Satu tahun. Dan boleh nggak Pak dijelaskan, REI itu sebenarnya apa? Mungkin kita juga sekarang ngetahukan Real Estate Indonesia tuh maksudnya seperti apa? Jadi, memang benar. Di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini banyak masyarakat kita yang tidak tahu apa itu Real Estate Indonesia. Jadi, kami Real Estate Indonesia ini adalah suatu asosiasi perkumpulan pengusaha-pengusaha bidang property. Jadi, pengusaha-pengusaha bidang property di Provinsi Bengkulu ini bernaung di bawah REI, Real Estate Indonesia Bengkulu itu. Oke. Jadi, di setiap provinsi itu ada perwakilan-perwakilannya berarti? Iya. Jadi, setiap provinsi itu ada DPD-DPD, Dewan Pimpinan Daerah namanya. Oke, Dewan Pimpinan Daerah. Kalau Dewan Pimpinan Pusat ada di Jakarta. Oke, di Jakarta. Dan di REI sendiri itu ada program apa saja Pak yang dijalankan sebenarnya? Kalau di REI, kita menaungi pengusaha-pengusaha di bidang property ini. Kalau programnya kita sama dengan program pemerintah. Jadi, kita bersinergi dengan pemerintah, dengan Dewan Pimpinan Pusat, ini REI Pusat, DPD-DPP REI. Yang pertama ini, saat ini kita fokus dengan mesukseskan program pemerintah pembangunan sejuta rumah. Oh, oke. Pembangunan subsidi itu berarti ya Pak? Ya, khusus masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, jadi apakah REI itu hanya fokus ke pembangunan bersubsidi itu saja atau non-subsidi juga dijalankan? Jadi, REI itu bidang usahanya itu sangat besar sekali. Malah, masyarakat juga pemerintah banyak sebagian yang belum tahu. Bahwa bidang usaha REI itu di samping perumahan kita ada perhotelan, ada pusat-pusat pembelanjaan, kemudian pariwisata. Itu banyak pelakunya orang-orang REI ini yang melakukan pembangunan itu. Jadi, tidak hanya terfokus pada pembangunan rumah saja ya Pak? Tidak, malah pariwisata. Sekarang kemarin kita waktu musdah itu sudah kita sampaikan dengan Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu bahwa sebenarnya kita minta dilibatkan dalam rencana pembangunan ke depan ini untuk provinsi Bengkulu bidang pariwisata sebenarnya bisa melibatkan orang REI ini. Karena channel-channel kita, link kita ke pusat itu banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang bisa kita tarik ke Bengkulu untuk berinvestasi di Bengkulu ini. Lalu, hasil dari musdahnya itu gimana? Apa sudah ada rencana untuk Bengkulu, untuk para wisatanya sendiri pembangunannya atau belum? Sudah kita, ini sudah direncanakan. Nanti kita bersinergi, kita bangun komunikasi dengan pemerintah. Nanti, apalagi ini kan sudah masa pilkada ya. Jadi nanti nunggu, mungkin nunggu pemimpinan baru nanti kita bicarakan lagi. Karena kemarin juga terhalang dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi seluruh kegiatan kita batasi. Terus, selama adanya pandemi ini, apakah pekerjaan atau program-program kerjanya tadi itu tertunda, Pak? Banyak yang tertunda? Memang tertunda mulai dari awal Maret itu, mulai pandemik itu, banyak perusahaan-perusahaan yang merupakan karyawan. Karena nggak bisa jalan. Dari penjualan juga, ini, terganggu itu. Sempat turun menjadi hampir 70 persen. 70 persen penjualannya. Jadi, kita tidak bisa melakukan pembangunan. Ketika kita tidak bisa melakukan pembangunan, otomatis kan tukang-tukang juga nggak kerja. Karyawan juga, sebagian perusahaan kita ada yang merumahkan karyawan. Karena nggak bisa dipungkirin, memang pandemi ini sangat berdampak dalam segala aspek ya, Pak. Terus, saya tadi juga cukup tertarik dengan rumah bersubsidi itu, Pak. Nah, jadi, kalau biasanya sebelum adanya pandemi itu, per tahun biasanya berapa, Pak? Yang bisa dihasilkan, yang bisa dibangun? Kalau tingkat permintaan masyarakat tukupisi Bungkulu ini, pasar rumah MBR itu sangat besar. Malahan kita kemarin, cuma terkendala, kemarin ada perumputan kota itu, keterbatasannya kota dari pemerintah. Jadi, kalau tahun kemarin, 2019 itu, kita realisasi untuk Bungkulu hampir 3.000 lebih unit. Di tahun kemarin? Iya. Kalau untuk awal tahun ini sampai bulan sekarang ini, sudah realisasi 700 unit. 700 unit sampai akhir bulan Juli ini. Sementara kita kan masih punya stok nih. Masing-masing seluruh perusahaan yang ada di Bungkulu ini, hampir total seluruhnya itu, baik provinsi kota maupun kabupaten, itu 400-an unit lagi, ready stok kita yang belum realisasi KPR. Oke, berarti yang belum direalisasikan pasti 400 lagi. Iya, betul. Terus, kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih strategi tersendiri? Karena kan ada pandemi nih, apa gitu strateginya? Sebenarnya, kebijakan masih timulus-timulus dari pemerintah itu sudah banyak. Apalagi kemarin, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa minta kepada perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit itu supaya mendorong perekonomian sektor. Nah, salah satunya ya, re, re, bidang perumahan ini, properti ini sangat padat karya gitu kan. Jadi, beberapa terserap karyawan, tenaga kerja, adanya lepas tukang, karyawan, kemudian penjualan material-material, toko-toko material itu kan. Jadi, banyak turunannya itu. Jadi, sekarang ini sebenarnya terkenal lah itu masalah perbankan aja. Kalau minat dari masyarakat itu cukup besar, tetapi dalam realisasi KPR ini diperbankan, ini agak hati-hati dengan pandemi ini. Karena kemarin banyak terjadi kredit macet, NPL tinggi, banyak masyarakat yang mau penundaan pembayaran itu. Jadi, ketakutan inilah membuat perbankan ini agak ditahan-tahan gitu. Jadi, sehingga untuk realisasi KPR baru itu, agak tersendat-sendat gitu. Jadi, stimulus yang diberikan pemerintah menurut Bapak sampai saat ini sudah berdampak baik atau masih kurang? Sudah, sudah mulai pergerakannya ini, sudah mulai pembangunan ini. Sejak dari bulan Mei kemarin, itu sudah ada penambahan kota untuk perumahan subsidi ini. Kalau di sekarang ini, di Bungkulu ini yang dipakai itu ada program SSB namanya. Selisih bunga. Hampir sama dengan WLPP. Jadi, untuk kota tidak ada masalah lagi. Sudah banyak sampai akhir tahun. Malahan bakal sampai awal tahun nanti, ketersediaan kota itu masih tercukupi. Oke, jadi masih tercukupi ya Pak ya. Dan sebenarnya saya masih bingung. Jadi, real estate Indonesia ini, kalau misalnya, apakah semua orang yang punya usaha di bidang tersebut pasti bergabung atau harus bergabung? Atau gimana Pak? Ya, seharusnya mereka harus bergabung. Harus bergabung ya? Harus bergabung ke asosiasi di Bungkulu. Tetapi, ada beberapa asosiasi juga di Bungkulu ini. Cuma, asosiasi yang tertua itu untuk kebijakan pemerintah itu yang ikut salah satu penentu kebijakan pemerintah itu adalah Rai. Karena dia asosiasi tertua. Di Bungkulu ini ada dua asosiasi lagi. Yang pertama, Persi. Yang kedua, Impera. Tapi kalau keanggotaan, memang dari dulu Rai cukup besar. Sampai sekarang ini, Rai itu sudah 147. 147 yang aktif sekarang ini. Nah, memang harus masuk Rai. Apalagi, dalam pembangunan MBR ini kan semuanya kan lewat asosiasi. Kerjasama perbankan juga harus mendapat rekomendasi dari asosiasi. Kalau kita tidak keluarkan surat rekomendasi dari asosiasi, mereka tidak bisa kerjasama dengan perbankan. Jadi, kalau misalnya memakai kerjasama perbankan, berarti perlu soal rekomendasi dari Rai. Karena Rai juga akan mengawasi, ikut mengawasi para pengusaha-pengusaha yang misalnya terjadi apa-apa, nanti kan Rai yang istilahnya ikut bertanggung jawab, ikut mengawasi, ikut menyelesaikan persoalan. Untuk sekretariat atau kantornya sendiri di Bungkulu ada atau dia hanya di pusat saja adanya, Pak? Setiap DPD harus ada. Kalau Bungkulu ini sudah kantor sendiri, sudah punya DPD sendiri, sudah lama. Jadi, kantor kita di Jalan Triberata, di Linkar Barat. Jadi, kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha properti ingin join atau ingin gabung, berarti bisa langsung ke kantornya, Pak? Mereka mendaftarkan diri dulu, nanti kita analisa seberapa kuat nanti kekuatan mereka untuk usaha developer ini, kemungkinan perumahan ini, kemudian kita pastikan lokasi dan lain-lain terkait masalah itu sudah siap. Kalau memang nanti mereka hanya sekedar baru penakutan aja, lokasi nggak jelas ini, kita nggak berikan rekomendasi, kita nggak izinkan masuk amatare. Jadi, memang harus dianalisa dulu apakah perusahaan itu mampu atau tidak, Pak? Karena gini, banyak kejadian di masyarakat itu banyak yang kena tipu dengan developer itu. Sebenarnya, kadang-kadang mereka tidak menganalisa dulu sebelum mengambil rumah. Seperti apa, kan perusahaan yang memang masuk asosiasi itu tidak kemudian kejelasan lain-lainnya. Berarti kalau ada masyarakat yang masih tertipu dengan salah satu anggota asosiasi, bisa mengadu ke REI berarti ya, Pak? Bisa, nanti kita fasilitasi kan, gimana kita pertemukan dengan perusahaan, tapi yang anggota REI loh. Kalau nggak anggota REI, nggak bisa. Berarti kalau yang anggota REI bisa ditindak lanjut? Bisa, bisa. Kita bantu untuk kesalahan itu. Oke, kayaknya itu tadi ya, Pak, ya, tentang REI dari kita. Mungkin ada nggak yang mau Pak sampaikan lagi tentang REI? Ada lagi, Pak? Jadi, banyak masyarakat seperti yang dipertanyakan di awal tadi, tidak tahu apa REI di Indonesia. Jadi, kami ini gabungan pengusaha-pengusaha perumahan. Jadi, kami ini investor. Sebenarnya, REI inilah yang mengembangkan pembangunan kota ini, cepat berkembang itu sebenarnya REI. Makanya, slogan REI itu adalah garda terdepan dalam pembangunan. Itu yang kita pegang. Jadi, garda terdepan dalam pembangunan. Dalam pembangunan perumahan, pengembangan perkotaan, wilayah pemukiman. Ini REI yang sangat berperan aktif. Kita juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap daerah. Kontribusinya? Seperti dari PBB, dari BPHTB, pajak itu. Bukan, itu PAD semua. Jadi, masyarakat itu harus lihat sisi baik yang kontribusinya seperti apa. Jangan dilihat dari bisnisnya. Iya, benar. Kadang-kadang mereka lihat, Oh, orang ini bisnis perumahan. Mencari uangnya. Dia tidak tahu perjuangan kami seperti apa. Iya, benar sekali. Jadi, kami ini investor-investor lokal yang ada di sini kan itu mau melakukan pembangunan itu. Coba lihatlah sendiri ini. Apalagi untuk pengembangan wilayah kota Bungkulu lah ya, yang ada saat ini. Itu di pinggir-pinggir kota itu udah, dibangun semua itu. Tanah-tanah yang tadinya perkebunan, petanian, bisa kita jadikan perumahan. Sehingga membuat bisa, mungkin ada pengembangan RP, kelurahan mungkin kan nantinya ke depan. Karena, gak main-main ketika buka ini, apalagi rumah subsidi ini minimal kan harus setengah hektar. Harusnya masyarakat itu mendukung. Harus mendukung, kita juga. Tapi masyarakat sebenarnya memang sudah mendukung. Mereka butuh rumah. Apalagi rumah bersubsidi kan ya Pak? Karena banyak orang terkendala ya di kembali. Apalagi rumah subsidi, sangat mudah, dengan uang muka kecil, bunga rendah. Kecilannya juga kecil. Kecilannya kecil. Oke, kalau gitu inilah obrolan kita sama Pak Ianto, sama Dangyanto ya. Dan kalau misalnya nanti viewers mau nanya-nanya, bisa langsung tanya aja di komentar. Nanti saya sampaikan lagi sama Dangyanto, menurut real estate Indonesia. Tapi itu juga ada jargon Pak, kalau tadi kan jargonnya ya Bapak apa? Garda terdepan ya? Garda terdepan dalam pembangunan. Garda terdepan dalam pembangunan. Kalau kita, BengkuloExpress.com terkini Pak. Bisa Pak? Coba Pak? Kayak gitu. Kalau gitu kalau saya bilang BengkuloExpress.com, Pak bilang terkini ya Pak. BengkuloExpress.com terkini. Oke viewers, sampai berjumpa. Apalagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk subscribe kita. Dan like video dan komen YouTube channel ini. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati